Intro Pertarungan Pilkades Sistem E-Voting di Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang diikuti sejumlah 74 calon KADES telah usai dengan kondusif tanpa menimbulkan masalah baru Diharapkan siapapun calon KADES terpilih maupun tak terpilih menerima dengan legowo sebab semua proses rangkaian pesta demokrasi bertujuan untuk memperbaiki desa masing-masing Di balik hingar-bingar rangkaian tahapan Pilkades S-Voting tak sedikit KADES di Magetan, Jawa Timur yang selama ini tersandung kasus hukum akibat ulahnya memakan uang negara maupun terjerat kasus lain Seperti seorang KADES di desa Balai Asri, Emi Haryono dan KADES desa Sempol terjerat kasus hukum karena korupsi anggaran negara Tak hanya dua desa itu, namun hal serupa juga terjadi di desa lain di Magetan Banyak modus atau penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh KADES berujung bui Seperti bangunan fiktif, korupsi dana desa yang di SPJ-kan namun tak ada realisasi di lapangan maupun lainnya Bupati berpesan agar kontestan yang terpilih maupun tidak terpilih tetap mempunyai visi dan misi untuk memperbaiki desanya masing-masing dan semua bisa menerima kemenangan dan kekalahan dengan hati yang legowo Ya, jadi kita berharap bahwa semua kontestan itu adalah muaranya satu ingin memperbaiki desanya masing-masing Oleh sebab itu ketika salah satu terpilih kita berharap semua legowo yang menang juga jangan jemowo yang kalah juga jangan merasa berkecil Semua untuk kebaikan Termasuk pengeluaran Dede juga yang saat ini kan Ya, saya segera Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV Garda Revolution Multimedia